Oke, Tung Syamahal, selamat datang di mata kuliah tata bahasa Mandarin tingkat dasar. Dan hari ini kita akan masuk ke bab baru, tapi sebelumnya akan bahas dulu PR yang diberikan untuk minggu lalu. Dan ini perwakilan seperti biasa, saya ambil yang pertama dari punya Andhita. Yang pertama, Wobuhwe Shohan katanya. Wobuhwe Shohanumer. Wobuhwe Shohan Jangan lupa ini diberi titik. Yang kedua, Yang kutu ah, xia yu la, wopu nong qi khan dienin la. Ya, hanao. Ta zai hanko du su, ta hui suhan yu. Doi, wwa nong cish san wang men tiao ya. Wwa jie jie bwui kai chau ya. Women baan da ari shang bim la, bu nong lai shang khe. Hanao. Hanao heng hui chang khe ya. Ni hui shiye ni da hain yu ming zi ma. Ming ten wo hui shang ten mai tong si. Waw hui ya ba. Oh, xipari nga kurang ni. Xaliat shua au niya du lu. Oh, kurang sato kata qi. Ming ten wo hui. Nah, ini kurang qi disini ya, Andita. Wo hui chui shang ten mai shui guo. Guo, cara tulisnya diperhatikan lagi. Untuk shui guo punya guo ya, Andita. Selanjutnya, ini ada lintang. Oh, mungkin ngajak nanti di belakangnya ya. Dia bilang, sung hoa bu koi. Ma xin shu pao. Wo koi chui yu yong. Oke. Oke, itu lah. Jadi ini larangan ya. Ini larangan bu koi. Jadi tidak boleh. Oke. 我不能睡觉. 我在下雨,我不能回家. 现在下雨,我不能回家. 我能参加你的聚会. 想,明天我想去书店. 明天我想去日本. 他不想买苹果. 我想学书热鱼. 明天我们想去中国. 明年,不明天. 现在你可以吃. 你可以进来. Li na,不可以吃面条. Bu koi chui gala rang and di da bule. 吃面条. Fani niya,我会说汉语. 我会写汉字. 我不会做中国菜. 我有汉语名字. 我会写我的汉语名字. OK,很好. OK, ini. Oh, mungkin saya upload atau saya don't look like a problem. di sini. OK, no problem. 我不能来上课. Anna,很会唱歌. 我会. 你会写你的汉语名字吗? 明天我能去商店. 买水果. 我会写汉字. 我会说汉语. 我会说英语. 我不会吃猪肉. OK, jadi dia bilang menggunakan 不会吃猪肉. maksudnya dia tidak bersedia. Benar-benar tidak bersedia di sini. Betul ya. Jadi dia benar-benar tidak bersedia. Jadi dasarnya. Dasarnya dia memang tidak mau. 你会开车吗? Selanjutnya. 今天我能来上课明天 他不能去朋友家. OK,很好. Selanjutnya. Ini punya siapa? OK, sebentar. Saya turunkan coba. Bisa tidak? OK, bisa. Turun lagi sedikit. OK, punyanya Pramudia. Ini kita koreksi. 今年我想去西安的冬天. Oh,今年我想去西安的冬天. Salah ya. Jadi, kalau misal 去西安的冬天, berarti kan pergi ke冬天. Nah, lebih baik te-nya ini dikandia bahwa kuo. Berarti ke西安 untuk kuo 冬天 untuk melewati 冬天 untuk apa ya merasakan冬天 di sana. Selanjutnya. Saya ingin 学习 韩语 明天 下午 saya ingin 去 书店 买书 saya ingin 买 五支 刚 比 明年 saya ingin 北京 秋天 明年 我想 去 北京 bisa pakai kuo seperti teater sepam atau kan bisa lah ya kan 秋天 kan 北京 的 秋天 Nah itu lebih tepat oke menggunakan mouse ya orang enak but ules 我可以 坐在 这 吗 罗 兰 不可以 吃 猪 肉 我 可以 借 你的 書 吗 oke he 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 ini bukan ci tapi artinya tiar tiar usnya gimana pramudia nah he ci he tiar he tiar he tiar cafe wopo kuih bijo oke selanjutnya nomor dua pramudia oke ini turun lagi karena pramudia kemarin motornya itu yang mendata dihasil yang seperti ini 会 我会 说 汉 我会 做 饭 我会 唱 歌 我会 写 汉 我会 说 热 oke pramudia 很好 selanjutnya 我 不能 来 上课 明天 下午 我 能 去 你的 家 你 能 坐 在 这 pramudia problemnya menggunakan menulis er itu ci bagiannya ci berapa harusnya er ini lho er 我 能 去 看 电影 我 能 去 你 sang re kebalik harusnya 你 te sang re titik kebalik ya 你 te sang re oke pramudia selanjutnya dar dar 我 会 说 汉语 我 会 写汉字 我不 会 去 做 中国 菜 我有 汉语 名字 我 会 写 我的 汉语 名字 下雨了 我不 能 去 看 电影 了 不能 去 看 电影 了 他 在 韩国 读 书 他 会 说 汉语 我 能 吃 三碗 面 条 我 姐姐 不会 开抽 我们 班 的 阿里 生 病了 不能 来 上课 阿南 很 会 唱 歌 oke 很好 就 那 比拉 我 会 说 汉语 我 会 写汉字 我 不会 做 中国 才 我有 汉语 名字 我 会 写 我的 汉语 名字 对 oke Nabila kalau misalnya bikin titik yang gede sekalian aja gak masalah jadi seperti lingkaran jangan titik hanya titik jadi ini karena sesuatu moment karena jadi ini kurang tepat kalau menggunakan hwe puna karena dia berhalangan sebenarnya dia mau ganti hanya dia berhalangan tidak bisa pergi karena 我不能 去 看 电影 他 在 韩国 读书 他 会 说 韩语 我 能 吃 三 碗 面 条 我 姐姐 不会 开车 我们 班 的 阿里 生 病 了 安 很 会 唱 歌 你 会 写 你的 你 会 写 你的 汉 名字 吗 明天 我 能 去 商店 买 水 果 我想 回家 我想 去书店 买 买 我想 回国 奶奶 不想 吃饭 哥哥 不想 去 上课 ok betul 什么 想 我 可以 做一点 跳舞 我 会 我 可以 ok harusnya bukan 做一点 跳舞 那 karena 做一句 verb lalu 跳 一句 verb 那 这个 翻译 verb di sini 我 可以 跳舞 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 我 可以 没 啥 我 可以 跟你 我 可以 跟你 跳舞 跟你 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 一起 跳舞 那 这个 比 bagus 我 可以 跟你 一起 一起 跳舞 你可以 看电视 吗 sebentar oke kita lanjutin 你可以 ini 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 ya jadi harusnya lebih baik pakai ichi 跟你 ichi 你可以 kan ti 吃 吗 我不 可以 喝 酒 你 可以 进来 现在 你可以 吃 oke bikin sien bikin sien kakinya kakinya sebelah sini harusnya seperti ini nah kepanjangan sih saya ulangi di sini ya ini bikin wang dulu lalu disini bikin choe ta wui so han yui ta wui yoyong ta wui yoyong ta oke jadi dia renangnya sangat bagus gitu ya jadi ini ini diganti ta menggunakan huruf ini ta yong jadi yoyong itu adalah seperti frasa jadi verb tambah objek dia verbnya itu adalah yoyong jadi dia adalah yoyong yoyong nah ta yong oke yong te tapi te nya bukan te itu tapi te yang ini karena dia adalah ada hubungannya sama verb dan juga kata sifat ta yong te ve chang hal as pati tu te nye bukan te yang baik sa te tapi suang rendah nye de ti di hui so jong wun ma ke selanjutnya nama Neng Saya akan beritahu Anda Sebenarnya lebih baik Dia akan beritahu Kalau di sini konteks Dia akan beritahu Nanya begitu saja Jadi apakah dia available saat itu Dia tahu kalau dia bisa Tapi pertanyaannya Apakah dia available Ngomong reyuh Oke Selanjutnya Mempunyanya anggap Oke Kalau misal bikin titik Nggak usah di bawah sini Di tengah sini saja Nggak apa-apa Ini dalam kotak Jadi jangan sampai Apa ya Ini Ke kotaknya temannya Jadi biar kotak sendiri Lebih baik di tengah-tengah Seperti ini saja Mata 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 Nggak usah di bawah sini Negara Amerika itu bukan Mayu, tapi adalah Inggris. Jangan salah ya, jangan terjebak. Tiap negara tambah yu saja. No, itu adalah Inggris. Bahasanya mereka tetap Inggris, Inggris. Kita tidak ingin menikmati waktu di tengah hari. Anda tidak ingin menikmati tanggau? Mereka bisa mengerjakan, saya tidak bisa menikmati. Inggris, kalau di dalam bahasa Mandarin itu tempatnya dulu baru kata kerjanya. Jadi, harusnya,在这儿睡觉. Jadi, kebalik. Kita tidak boleh di dalam bahasa Mandarin itu tempatnya dulu baru kata kerjanya. Oke, oke. Terima kasih telah menonton. 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 Setelah menonton. Terima kasih telah menonton. hari ini, oh ada oke, saya kira tidak ada le, kuo, sama, ceng, cai oke, ini ada le kuo, sama, ceng, cai kita belajar le dulu le ini menunjukkan kegiatan yang sudah selesai dan ada apa? perubahan kalimat positifnya ini adalah verb o le dan depannya pasti subjek jadi, ya istilahnya gampangnya dulu s, p, o ditambah apa le wo chih pingguo le wo chih fan le wo shangke le wo lai ni de jia le nah, menanjakan itu apa? selesai, maksudnya ya sudah sudah makan wo shangke le, maksudnya sudah sangke sekarang, kan ada perubahan dari yang awalnya belum, sekarang sudah makanya kan ada perubahan wo chih pingguo le dulunya belum makan sekarang sudah apa? makan jadi, wo chih pingguo le nah, kalimat negatifnya negasinya kita bisa ngomong meyo chih tambah le tambah le enggak? enggak karena ini kan meyo itu kan berarti belum jadi, kalau belum ya sama sudah enggak boleh jadi enggak boleh jadi satu makanya meyo itu tidak boleh ketemu sama le jadi, negatifnya cuma meyo ditambah predikatnya saja wo meyo chih wo meyo chih pingguo wo meyo lai wo meyo chih nah, kalimat tanyanya menggunakan le ma ni chih pingguo le ma sudah kah? makanya menggunakan ma atau meyo ni chih pingguo le meyo oke, contohnya di bawah ini tawei bilang chih le ma? atau chih le meyo? mali bilang chih le ni na hai me chih na masih belum makan terus, ini ada tawei sama mali chih tiang ni kan dian yin le ma chih tiang ni kan dian yin le meyo mali bilang mey kan ya cuma kita aja meyo kan mey kan tawei he ni ke to xie chih ya le ma katanya tawei xie le ni ke hai me xie oke, lanjutnya teman-teman ingat jadi intinya le yang pertama adalah s-p-o-le s-p-o-le oke lah gak apa-apa coret s-p-o dan juga le disini s-p kenapa gak bisa ini s-p-o-le ya dan kalau misal negatif nya meyo nah kalau misal tanyanya tinggal le ma le meyo oke lanjut kita rumus kedua tidak selalu le ditaruh di belakang le harus ditaruh di depan kalau dia ada liangce ayo apa liangce liangce itu adalah apa satuan jadi jika ada satuannya le nya ditaruh di depannya satuan antara satuan dan juga verb lah antara verb dan juga satuan disini dikasih le belakangnya perlu le lagi gak oke sementara saya jawab tidak perlu dulu mali may le san bensu jadi mali may le sudah membeli apa oh tiga buah buku liangce nya mana yang ini liangce tau tau le liangce ping sui tau we may le ini kan ada satuannya kalau ada satuannya berarti dia dikasih le di sini di belakangnya verb antara verb dan juga satuan dikasih le oke ini ada keadaan yang tanpa menggunakan le, tanpa menggunakan le, satu keadaan yang apa, sering dilakukan jadi kegiatan yang sering kalau sering itu berarti kan ada kata-kata seperti ini misalnya ini median ini salah kenapa? karena median kan setiap hari, setiap hari saya datang jadi gak perlu menggunakan le jadi saya setiap hari datang ke perkuliahan, datang kelas selanjutnya yang kedua ini ada kata jingjang, artinya apa? sering saya sering pergi ke alila untuk makan malam nah, seperti ini tidak boleh menggunakan le karena ada kata jingjang sering, jadi tidak perlu tidak boleh menggunakan le kan sering, sering kok sudah kedua, tidak menekankan bahwa kejadian sudah selesai jadi hanya rutinitas ngasih tahu beberapa kegiatannya bagaimana jadi tidak tidak menekankan bahwa adanya tidak menekankan adanya kegiatan yang sudah selesai contohnya jadi tidak perlu menggunakan le oke, di bawah sini ada soal latihan yang bisa dikerjakan oke, ingat ada soal yang sudah bisa dikerjakan ingat ya tadi kalau misal S P O tambah le tapi kalau S P disini ada satuan satuan berarti le-nya taruh di mana? di belakangnya predikat nah kita pakai pakai rumus ini untuk mengerjakan yang nomor satu dan dua ini selanjutnya ke bawah kita belajar menggunakan kua kua ini untuk menekankan kalimat pengalaman jadi pengalaman mungkin kita bisa artikan dengan kata pernah ya namanya kan pengalaman pengalaman berarti kan pernah pengalaman itu kan berarti pernah oke ya pernah jadi pakai kata pernah fub ditambah kua jadi maksudnya apa? pernah ngepain ini atau mungkin adjektif tambah kua pernah bagaimana? contohnya pernah pergi pernah makan pernah minum pernah lihat pernah ngelakuin sesuatu nah adjektif ini kan kata sifat pernah gimana? pernah kurus berarti kan sekarang gendut pernah gendut berarti apa? sekarang kurus pernah cantik sekarang mungkin gak gimana cantik oh pernah jelek oh sekarang tapi kan cantik dan seterusnya jadi kan ini maksudnya pernah bagaimana? bisa pernah mahal pernah kurus pernah sakit nah itu kan kata sifat mali pangguo nah ini pang sifat ya ini berarti malinya gimana? pernah gendut jadi sekarang mali gimana? kurus mali qi guo beijing mali gimana? pernah pergi ke beijing mali qi guo beijing kau ya mali gimana? pernah makan beijing kau ya beijing kau ya ini adalah bebek peking jadi bebek bakar dari beijing mali ni jian guo ta ma mali eh Michaelnya suo Michaelnya suo ni jian guo ta ma jian itu apa? ketemu guo pernah pernah ketemu dia kah? katanya terus dia bilang wo jian guo saya pernah ketemu pernah lihat wo me jian guo saya belum pernah ketemu belum pernah lihat nomor 5 Michaelnya bilang je ben suni tu guo lemah apakah pernah lihat? apakah pernah baca? mali bilang wo me tu guo saya belum pernah membaca nah ini adalah guo ya jadi guo itu hanya pengalaman saja silahkan nah ini bisa dikerjakan 1 sampai 5 lalu romawi 3 ini menggunakan kata ceng cai ceng cai no jadi ceng cai no oke kata ini ini bisa dipisah ya jadi ceng saja cai saja ceng cai saja atau no saja kata ini dipakai untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut sedang terjadi jadi sedang terjadi belum finish sekarang contohnya nah ini ada satu rumus ya teman-teman kalau yang dikurung berarti boleh ada boleh tidak jadi hukumnya sunah ya ini ya sunah ini juga sunah juga sunah juga tapi kalau misal tidak dikurung berarti dihukumnya apa? wajib wajib ada wajib ada ini juga ini wajib ada yang bawah jadi wo zeng zai ngapain disini misal c wo zeng zai c bisa atau wo zeng zai cene atau wo zai cene bisa atau wo zai c wo zai cifan bisa jadi ne nya disini itu boleh ada boleh tidak karena dikurung jadi menunjukkan saya sedang ngapain nah boleh juga menggunakan zeng saya sedang cene tapi ini wajib menggunakan ne wo zeng cene saya sedang makan atau kita bilang wo zhene ya saya sedang makan disini jadi ne disini menandakan sedang dan juga ekspresi untuk kalimat negatif menggunakan me zai atau me yo wo me zai cene wo me yo cene wo me zai cene wo me yo cene oke jangan lupa ini harus menggunakan apa ne wo me yo cene wo me zai cene jadi saya gimana ini tidak sedang ngapain oke contoh selanjutnya wo zeng zai sang kene wo zai sang kene wo zeng zai sang kene wo zang kene jadi ini tidak wajib ya yang dua ini jadi tidak wajib menggunakan tidak wajib menggunakan jadi menandakan dia apa sedang sang kene sedang berlangsung me ke zeng zai sang kene me ke zai sang kene me ke zeng sang kene me ke sang kene ini sama semuanya artinya sama sedang sedang sang kene jadi jangan bingung kalau ada orang ngomong ceng zai ngapain ceng ngapain ceng ngapain terus itu ya apa maksudnya maksudnya itu sedang jadi pilih salah satu sudah bisa jadi kesukaan teman-teman mau pakai yang mana ini adalah latihan soal silahkan ada tiga paket latihan soal satu le nomor dua menggunakan kuo yang ketiga menggunakan ceng cai silahkan bisa dikerjakan waktunya ya untuk kelas A saya perpanjang karena ini memang bukan jamnya untuk hari Rabu tapi untuk kelas B hari Kamis besok ya normal untuk kelas A saya perpanjang kelas B agar bisa belajar sesuai jadwal silahkan dikerjakan sesuai jadwal untuk kelas A memang cuma libur dengan tiga Rabu jadi memang bukan jadwalnya oke silahkan bisa dikerjakan didiskusikan dengan kelompok lalu nanti dikumpulkan di sepada saya akhiri perkulian hari ini tetap jaga kebersihan jaga jarak hindari aktivitas luar dan juga tetap jaga diri baik-baik 我们下课 我们下课 同学们 再见